Bismillahirrahmanirrahim Mungkin sebagian dari sahabat pernah ada yang mendengar bahwa akan dialami oleh seseorang yang menunaikan ibadah haji atau umroh adalah balasan perbuatannya di tanah air Baik itu balasan yang baik ataupun yang buruk semua itu sesuai perbuatannya di tanah air Seperti kisah nyata berikut dikisahkan ada seorang wanita yang mengalami kejadian aneh sekaligus memalukan saat beribadah di tanah suci akibat dia pergi ke tanah suci tersebut menggunakan harta yang haram Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua Amin ya Allah ya robbal alamin Sahabat yang beriman Menurut kebanyakan ulama Baik Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah Jika seorang melaksanakan ibadah haji menggunakan fasilitas haram atau dana haram Maka menunaikan ibadah hajinya sah meskipun dia tetap berdosa atas perbuatan memperoleh uang haram tersebut Oleh karena itu seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan uang haram kewajiban hajinya sudah gugur Hal ini sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majemuh Jika seorang haji dengan harta haram atau menaiki tunggangan hasil gasap maka ia berdosa dan hajinya dinilai sah serta telah mencukupi baginya Menurut ulama Shafi'i, ini juga yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Abdari Dan ini juga yang dikatakan banyak ulama fikih Dalam kitab Raudatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa orang yang berhaji dengan uang haram statusnya sama dengan orang yang sholat dengan pakaian gasap atau pakaian sutra Meskipun menggunakan pakaian gasap dan pakaian sutra tetap haram, namun sholatnya dihukumi sah sehingga dia terlepas dari tuntutan kewajiban melaksanakan sholat Meski secara hukum tetap dinilai sah, namun haji dengan uang haram tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan menjadi haji mabrur Hal ini seperti yang dikatakan Imam Nawawi pula Dalam kitab Al-Iddah, hendaknya napakah orang yang haji harus halal dan jauh dari subhat Jika sebaliknya, yaitu haji dengan harta yang bercampur dengan subhat atau harta yang kasap Maka secara hukum hajinya sah, namun bukan haji mabrur dan kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah SWT Ini pendapat Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan kebanyakan ulama salab dan kholat Ketika umat muslim menunaikan ibadah haji atau umroh, sebagian dari mereka pasti ada yang mengalami kejadian aneh Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum karena dialami hampir semua orang yang telah beribadah di tanah suci Akhirnya banyak yang beranggapan bahwa yang dialami oleh seseorang ketika ibadah haji atau umroh Merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal Maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik Ada sebuah kisah Seorang pembimbing trepel umroh dan haji menceritakan salah satu jamaahnya yang mengalami kejadian yang bisa dibilang langka Baik di Mekah Al-Mukarromah maupun di Madinah Al-Munawwar Saat itu aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja bahkan ia kebingungan Sebab tidak ada angin yang menyingkap pakaiannya ataupun penyebab lainnya Karenanya di sepanjang menjalankan ibadah itu muslimah tersebut hanya bisa meminta ampunan kepada Allah SWT atas kesalahan mungkin tak disadarinya Ia terus seperti itu Hingga kembali ke rumahnya di tanah air dan beberapa waktu setelah itu teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci itu terbongkar Sebab berdasarkan penjelasan pembimbing umroh itu muslimah itu mengatakan Keluarga yang membiayai sayang umroh ditangkap polisi rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah tersebut berasal dari sumber yang tidak halal yakni dengan cara menipu Begitu juga kisah pada jaman Rasul Kisah ini diceritakan oleh Umar bin Khotob Rodiyallahu'an suatu ketika Sayyidina Umar bin Khotob berkata kepada orang-orang Qures Sebelum kalian yang mengurus Baitullah ada kabilah Amalikoh mereka tidak memuliakan Baitullah dan tidak mengagumkannya Sebagai mana haknya maka Allah SWT membinasakan mereka Setelah itu ada kabilah Jurhum yang juga diberikan kepercayaan menjaga Baitullah dan ketika mereka tidak menghormatinya juga Akhirnya Allah juga membinasakan mereka Oleh karena itu kalian harus mengagumkannya dan janganlah bermalas-malasan dalam memeriahkannya Lalu ada juga kisah dari seorang wali yang bernama Musa bin Muhammad Ia mengisahkan Suatu ketika ada orang soleh yang melakukan towab Dia mendengar suara perhiasan seorang wanita cantik yang sedang melakukan towab juga Kemudian orang itu melihat terus wanita itu maka sebuah tangan keluar dari Rukun Yamani Dan menamparnya dengan keras Sehingga air matanya keluar dan terdengar suara dari dinding Ka'bah yang mengatakan Kamu towab di rumah kami sedangkan kamu melihat selain kami Tamparan ini adalah ganti dari pandangan itu Dan apabila kamu melakukannya lagi pada masa mendatang Maka kami pun akan membalasnya Juga dari Saidina Umar bin Hotab r.a Ia berkata Melakukan 70 dosa di Rukyah atau di luar Mekah Lebih aku sukai daripada melakukan 1 dosa di Mekah Kemudian Sheikh Muhammad Zakaria mengatakan Sebagaimana melakukan kebaikan di Mekah itu besar pahalanya Begitu juga melakukan perbuatan dosa di sana juga besar adabnya Untuk itu Saidina Umar menyatakan pernyataan tersebut Sahabat yang beriman Masih ada begitu banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada seseorang di tempat ibadah haji atau umroh Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menjaga kehalalan harta yang digunakan untuk biaya berangkat haji atau umroh Dan penting juga kita menjaga adab di kota suci agar amal ibadah yang kita tunaikan di sana diterima dan diridoi oleh Allah SWT Meskipun ada kejadian-kejadian aneh seperti kisah di atas Bukan kita menjadi takut untuk menunaikan ibadah haji dan umroh Seharusnya kisah-kisah ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk berusaha menunaikan ibadah haji dan umroh Sebab siapa saja yang berusaha menunaikan kebaikan seperti ini dengan cara yang halal Maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk mencapainya Semoga kita termasuk orang yang diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh yang mabrur Sehingga rahmat dan keridoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat kelak Amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh